Pemirsa Afandi Susilo atau KoAPEX, Kekasih Artis Dinar Kendi, baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Subdit Kanek 1 di Treskrim Polda Jambi, terkait pemalsuan surat dan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Dikatakan oleh pihak humas Polda Jambi, KoAPEX sudah dua kali dipanggil penyidik, namun memangkir, sehingga membuat kepolisian berkemungkinan akan menjemput paksa. Kekasih Artis Dinar Kendi, KoAPEX, merupakan Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudera atau SPS, yang dilaporkan oleh PT SPS, yang bergerak dalam bidang kapal takbut dan tongkang, yang berada di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalsuan dokumen dan penggelapan jabatan, KoAPEX sudah dua kali membangkir dari panggilan penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrim Polda Jambi. PLH Kasudit Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Muhammad Amin Nasution pada 6 Juni 2024 di Polda Jambi mengatakan, perkara ini masih terus berjalan. Beberapa waktu lalu, penyidik sudah mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan pada Senin 27 Mei 2024. Akan tetapi disampaikan dia, berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya, telah mengirimkan surat pemerintahuan bahwa KoAPEX belum bisa hadir untuk diandu keterangan karena masih dalam kegiatan di Jakarta. Lanjut Kompol Amin, saat ini penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrim Polda Jambi masih menunggu perintah lebih lanjut dari pimpinan untuk dilakukan perintah membawa atau upaya paksa karena berdasarkan aturan. Tidak ada panggilan ketiga, nanti jika ada perintah bahwa jika memang tidak hadir dengan intikat baik, maka akan ada tindakan yang diambil oleh kepolisian dengan menjemput paksa terseput. Sekarang masih berjalan, masih berlanjut, yang mana dari penyidik Polda Krim Polda Jambi sudah mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu tertanggal 27 Mei 2024 pada hari Senin kemarin. Namun berdasarkan dari penyidik bahwa kuasa hukum dari Nisela AS alias KA tersebut mengirim pemberitahuan bahwa untuk AS belum bisa hadir untuk diambil keterangan mengingat masih ada kegiatan di Jakarta. Jadi untuk selanjutnya penyidik menunggu perintah lebih lanjut dari ini. Terima kasih telah menonton!